Di video sebelumnya ada beberapa yang request minta dibikinin kado berbentuk hati dari permen karet Terima kasih untuk yang sudah request ya Dan ini hasil yang sudah saya buat Ini permen karetnya saya pakai yang bubble, beli 2 pak, 1 pak isinya 12 pieces dengan harga 20 ribu rupiah Ini totalnya 24 pieces padahal yang kita perlukan hanya 16 saja Jadi teman-teman bisa beli yang pak kecil harganya sekitar 30 ribuan isinya 20 pieces ya Karena kalau beli eceran jatuhnya lebih mahal Dan ini untuk alasnya saya menggunakan kertas karton ketebalannya 1,5 mm Atau teman-teman bisa menggunakan kardus bekas tapi usahakan yang tebal ya Oke ini permen karetnya kita lepasin dulu dari plastiknya Kita tata permen karetnya dua-dua ya membentuk hati Untuk penataannya mirip dengan penataan bentuk loft dari Pocky yang kemarin Nah untuk membuat pola pada kartonnya tinggal kita buat garis mengikuti bentuk permennya Buat garis di dalam loft dan juga di bagian luarnya Nah ini untuk lebar dua permen ini sekitar 5 cm ya Dan ini pola yang sudah kita buat tadi Mohon maaf ya jika garisnya kurang jelas Ini kan lebar polanya 5 cm ya Dari masing-masing sisi kita kurangi 0,5 cm Ini sengaja ukurannya tidak terlalu pas dengan permen Dikurangi agar nanti ketika permennya sudah ditempelkan kartonnya tidak terlihat dari samping Setiap sisi kita ukur ya dikurangi 0,5 cm dari kedua sisinya Nah jadi nanti lebar polanya 4 cm Kemudian polanya tinggal kita potong Nah jadinya seperti ini ya polanya Jadi tiap sisi ini lebarnya 4 cm Oke ini untuk menempelkan permennya kita coba dulu menggunakan double tip Kita rangkai permennya dua-dua tempelkan menggunakan double tip di bagian belakangnya Tempelkan di kedua ujungnya agar lebih kuat Kita tes dulu digoyang-goyangkan ternyata permennya menempel ya tidak mudah lepas Lanjut pada permen yang lainnya susun membentuk loft sesuai dengan pola yang sudah kita buat Nah ini permennya sudah ditempelkan semua Tapi coba kita perhatikan ya Jika permennya diangkat dari bagian bawah ini Ini kurang kuat ya karena permen ini cukup berat Jadi kalau diangkat harus dari samping menggunakan kedua tangan seperti ini Dan ini juga lama-lama kalau diangkat-angkat terus Permennya kayak mudah lepas Nah seperti ini ya ini gampang banget lepas Jadi solusinya teman-teman bisa menggunakan lem lilin biar merekat lebih kuat Kalau tidak punya alatnya bisa loh lem ini dibakar menggunakan lilin Harga lemnya juga cukup murah sekitar 1000-2000 rupiah per piscis Atau mungkin bisa menggunakan lem lain yang lebih kuat Tapi jangan menggunakan lem yang berbau menyengat ya karena ini makanan Agar rangka loftnya lebih kuat Ini bagian belakangnya saya sanggah menggunakan tusuk sate Cara lain bisa juga karton atau kardusnya ini ditambah beberapa lapis hingga tebal dan kuat Dengan adanya penyangga tusuk sate ini Jadi ketika loftnya diangkat tidak akan meleot atau jatuh ke belakang ya Jadinya lebih kuat Ini saya bikinnya dadakan dan sepontan gitu ya teman-teman Jadi maaf banget kalau hasilnya masih kurang dari ekspektasi Oke ini udah lumayan kuat ya Tapi di bagian sisi ini kita tambah lagi penyangga Nah jadinya seperti ini ya lebih kuat Walaupun diangkat menggunakan satu tangan Bentuk loftnya tetap bagus tidak meleot atau apa ya namanya Oke lanjut kita bikin simpul pita untuk hiasannya Ini saya menggunakan dua jenis pita ya Pita organdi dan pita satin Kita bikin simpul pita yang biasa Teman-teman bisa simak caranya di video Simpul pitanya sudah jadi seperti ini Kemudian ini ada bunga artifisial Ini sebagai tambahan ya bisa ditambahkan atau tidak ini bebas Tempelkan bunganya pada styrofoam agar mudah dalam penataannya Kemudian kita tempelkan bunga dan simpul pitanya Ini bebas ya untuk ditempelkannya mau di samping atau di tengah-tengah seperti ini Permen loftnya bisa langsung dikasih seperti ini Atau mau ditambahkan hiasan menggunakan lampu juga bisa Ini akan saya tambahkan lampu tumbler LED yang menggunakan baterai ya teman-teman Tempelkan saja lampunya mengelilingi permen loftnya ini menggunakan slotip bening Lampu ini ada berbagai ukuran dan warna ya Jadi bisa mempercantik permen loftnya Untuk link tokonya silahkan cek di kolom deskripsi ya Dan ini untuk saklarnya kita tempatkan ke belakang lalu tempelkan menggunakan slotip Nah teman-teman jadinya seperti ini ya Permen karet berbentuk loft atau berbentuk hati Dan kalau lampunya dinyalakan seperti ini Ini ada 3 mode ya Berkedip cepat, berkedip lambat, dan terus menyala Untuk mengganti mode lampunya tinggal klik aja saklar di bagian belakangnya Menurut teman-teman bagaimana hasilnya? Dan selanjutnya bikin apa lagi ya? Tulis di kolom komentar Oke teman-teman sekian Semoga tutorialnya bisa bermanfaat ya Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya Agar teman-teman bisa terus mengikuti kreasi selanjutnya Terima kasih